Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Lukas, pasal 11. Ajarlah kami berdoa. Pada suatu hari, Yesus pergi untuk berdoa. Selesai berdoa, seorang muridnya datang kepadanya dan berkata, Tuhan, ajarlah kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya. Inilah doa yang diajarkan Yesus kepada mereka. Bapak, kiranya namamu dimuliakan karena kesuciannya, datanglah segera kerajaanmu. Berilah kami makanan tiap-tiap hari, dan ampunkanlah dosa kami, karena kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan biarkan kami dicobai. Kemudian ia mengajarkan lebih banyak lagi tentang doa dengan menggunakan perumpamaan ini. Seandainya pada tengah malam kalian pergi ke rumah seorang sahabat dengan maksud meminjam tiga roti, lalu kalian berseru kepadanya. Seorang sahabatku datang berkunjung, dan aku tidak mempunyai suatu apapun untuk dihidangkan kepadanya. Pasti ia akan menjawab dari kamarnya. Jangan mengganggu aku, pintu sudah dikunci karena hari sudah malam, dan kami sudah di tempat tidur. Kali ini benar-benar aku tidak dapat menolong. Tetapi, aku berkata kepada kalian, walaupun sebagai sahabat ia tidak mau menolong, bila kalian terus-menerus mengetuk, akhirnya ia akan bangun juga, dan memberikan semua yang kalian perlukan, karena ketekunan kalian. Demikian pula halnya dengan doa. Mintalah, maka kalian akan diberi. Carilah, maka kalian akan menemukan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Setiap orang yang meminta akan menerima, yang mencari akan menemukan, dan pintu akan dibukakan bagi setiap orang yang mengetuk. Hai kalian para ayah, jika anak kalian minta roti, apakah akan kalian beri batu? Jika ia minta ikan, apakah akan kalian beri ular? Jika ia minta telur, apakah akan kalian beri kalajengking? Tentu saja tidak. Dan jika kalian, orang-orang yang berdosa, memberikan kepada anak-anak kalian apa yang mereka perlukan, tidakkah kalian menginsafi, bahwa Bapak yang di surga, setidak-tidaknya akan berbuat demikian juga, serta memberikan roh kudus kepada orang-orang yang memohonkannya? yang tidak memihak aku, melawan aku. Pada suatu hari, Yesus mengusir setan dari seorang yang pisau, dan orang itu dapat berbicara lagi. Orang banyak heran, tetapi ada yang berkata, tidak mengherankan kalau ia dapat mengusir setan, karena ia memperoleh kuasa itu dari iblis, raja segala setan. Yang lain lagi minta suatu tanda di langit untuk membuktikan pernyataannya bahwa dia Mesias. Ia mengetahui pikiran mereka masing-masing, karena itu ia berkata, setiap kerajaan yang diamuk perang saudara akan binasa. Demikian juga rumah tangga akan berantakan, karena perselisihan dan pertengkaran. Karena itu, seandainya yang kalian katakan itu benar, yaitu bahwa iblis melawan dirinya sendiri dengan memberikan kepada aku kuasa mengusir setan-setannya, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Dan seandainya aku mendapat kuasa dari iblis, bagaimana hanya dengan pengikut-pengikut kalian sendiri? Karena mereka pun mengusir setan. Apakah menurut pendapat kalian, mereka juga dikuasai iblis? Tanyakan kepada mereka, apakah kalian benar? Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa dari Allah, maka hal ini membuktikan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Karena, jika iblis menjaga istananya dengan kuat dan bersenjata lengkap, istana itu akan selamat, sampai ada yang lain yang lebih kuat dan lebih lengkap persenjataannya, menyerang dan mengalahkan dia, lalu melucuti senjatanya, dan mengangkut semua miliknya. Yang tidak memihak aku, melawan aku. Jika ia tidak menolong aku, ia merintangi aku. Apabila setan diusir keluar dari seseorang, ia pergi ke padang gurun untuk mencari tempat beristirahat. Tetapi, karena tidak menemukannya, ia kembali kepada orang yang telah ditinggalkannya, dan mendapati rumahnya yang dahulu itu sudah bersih dan rapi. Lalu ia pergi mengambil tujuh setan lain yang lebih jahat daripada dirinya sendiri, dan mereka semua memasuki orang itu. Dengan demikian, orang yang malang itu menjadi tujuh kali lebih celaka daripada semula. Sedang ia berbicara, seorang wanita di antara orang banyak itu berseru. Allah memberkati ibumu yang mengandung dan menyusui-mu. Ia menyahut. Ya, tetapi lebih diberkati lagi orang yang mendengar firman Allah dan mengamalkannya. Yesus dan Yunus Sementara orang berdesak-desakan mengerumuni dia, ia berkhutbah kepada mereka. Masa ini, masa jahat, dan orang-orangnya pun jahat. Mereka terus-menerus minta, supaya diadakan tanda-tanda ajaib di langit untuk membuktikan bahwa aku Mesias. Tetapi satu-satunya bukti yang akan kuberikan kepada mereka hanyalah mujizat seperti yang terjadi kepada Nabi Yunus. Pengalaman Yunus membuktikan kepada orang-orang di Niniwe bahwa Allah telah mengutus dia. Pengalamanku yang serupa akan membuktikan bahwa Allah telah mengutus aku kepada orang-orang ini. Dan pada hari penghakiman, Ratu Sheba akan bangkit sebagai saksi serta menyatakan kesalahan bangsa ini. Karena dari negeri yang jauh ia datang untuk mendengarkan kebijaksanaan Salomo. Sekarang, seorang yang lebih besar daripada Salomo ada di sini. Tetapi, hanya sedikit sekali orang yang mempedulikan dia. Orang-orang di Niniwe juga akan bangkit sebagai saksi serta menyatakan kesalahan bangsa ini. Karena mereka bertobat ketika Yunus berkhutbah. Sekarang, di sini, ada orang yang jauh lebih besar daripada Yunus. Tetapi, bangsa ini tidak mau mendengar. Mata Menyinarkan Isi Hati Tidak ada seorang pun yang memasang pelita lalu menyembunyikannya. Sebaliknya, ia akan meletakkannya di atas kaki pelita supaya menjadi penerang bagi semua orang yang memasuki ruangan. Mata kalian menyinarkan apa yang ada dalam hati kalian. Mata yang cerah dan murni akan membiarkan cahaya memasuki jiwa kalian. Mata yang jahat akan merintangi masuknya cahaya dan membenamkan kalian ke dalam kegelapan. Waspadalah agar cahaya itu tidak terhalang. Apabila hati kalian diterangi seluruhnya dan tidak ada sudut-sudut yang gelap di dalamnya, maka wajah kalian akan bercahaya seolah-olah kena lampu sorot. Tegoran untuk yang munafik Sedang ia berbicara, seorang-orang farisi mengundang dia makan di rumahnya. Setibanya di sana, duduklah Yesus tanpa melakukan upacara mencuci tangan lebih dahulu. Hal ini sangat mengherankan Tuhan rumah. Lalu Yesus berkata kepadanya, Kalian orang farisi mencuci bagian luar, tetapi membiarkan bagian dalam tetap kotor, penuh dengan ketamakan dan kejahatan. Orang-orang bodoh, bukankah Allah membuat bagian dalam maupun bagian luar? Kebersihan hati dinyatakan oleh kemurahan hati. Celakalah kalian, hai orang farisi, karena kalian teliti mengenai soal persepuluhan sampai kepada pendapatan yang paling kecil sekalipun. Tetapi keadilan dan kasih Allah sama sekali kalian lupakan. Memang kalian wajib memberi persepuluhan, tetapi janganlah kalian melupakan hal-hal yang lain itu. Celakalah kalian, hai orang farisi, karena kalian suka duduk di tempat kehormatan di rumah-rumah ibadat dan suka dihormati oleh setiap orang bila kalian berjalan di tempat umum. Ya, hukuman yang mengerikan menanti kalian, karena kalian seperti kuburan yang tersembunyi. Orang yang lewat tidak mengetahui kebusukan yang ada di dalam kalian. Guru, kata seorang ahli Taurat yang sedang berdiri di situ. Dengan kata-kata itu, guru menghina kedudukan kami juga. Benar, kata Yesus. Hukuman yang mengerikan seperti itu juga menantikan kalian, hai ahli Taurat. Karena kalian membebani orang dengan tuntutan agama yang sangat berat, sedangkan kalian sendiri tidak berusaha memenuhi tuntutan itu. Celakalah kalian, karena kalian sama benar dengan nenekmu yang kalian yang membunuh para nabi. Kalian juga pembunuh, karena membenarkan perbuatan nenekmu yang kalian dan kalian sendiri pun tentu berbuat seperti itu juga. Inilah yang dikatakan Allah tentang kalian. Aku akan mengutus nabi-nabi serta rasul-rasul kepadamu, dan sebagian akan kamu bunuh, sedangkan sebagian lagi akan kamu aniaya. Dan kalian yang hidup dalam angkatan ini harus bertanggung jawab atas pembunuhan hamba-hamba Allah sejak dunia dijadikan, yaitu sejak pembunuhan Habel sampai pembunuhan Zaharia yang dibunuh di antara mezbah dan tempat kudus. Ya, kalian pasti dituntut untuk semua itu. Celakalah kalian, hai ahli Taurat, karena kalian menyembunyikan kebenaran dari orang banyak. Kalian sendiri tidak mau menerimanya, dan kalian menutup kesempatan orang lain untuk mempercayainya. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat marah sekali. Sejak itu, mereka menyerang Yesus dengan bermacam-macam pertanyaan untuk menjebak dia, supaya ia mengatakan sesuatu yang dapat dijadikan alasan untuk menangkap dia.